Mekanisme pelarutan asam sulfat ke dalam air Ini merupakan gambar dari asam sulfat yang berbentuk cairan Asam sulfat memiliki rumus kimia yaitu H2SO4 Jika larutan asam sulfat dilihat secara submikroskopik Maka akan terlihat molekul-molekul H2SO4 Yang merupakan komponen-komponen di dalam larutan ini Pada larutan asam sulfat secara submikroskopik Molekul H2SO4 dapat direpresentasikan Sebagai bulatan-bulatan yang berwarna putih, merah, dan kuning Dimana bulatan yang berwarna putih ini merupakan atom H atau hidrogen Bulatan yang berwarna merah merupakan atom O atau oksigen Sedangkan bulatan yang berwarna kuning merupakan atom S atau sulfur Sehingga ketika atom-atom ini saling berinteraksi Akan membentuk molekul H2SO4 atau asam sulfat Selanjutnya adalah air Air atau H2O jika dilihat secara submikroskopik Maka akan terlihat molekul-molekul H2O Yang merupakan komponen-komponen di dalam air ini Molekul H2O dapat direpresentasikan Sebagai bulatan-bulatan yang berwarna putih dan merah Dimana dua bulatan yang berwarna putih ini merupakan atom H atau hidrogen Sedangkan bulatan yang berwarna merah merupakan atom O atau oksigen Perhatikanlah gambar berikut ini Ketika sama-sama sebelum dilarutkan terdapat beberapa molekul H2SO4 dan molekul H2O Setelah pelarutan H2SO4 dan H2O Ion apasajakah yang akan terbentuk? Coba perhatikanlah mekanisme pelarutan H2SO4 ke dalam H2O berikut Setelah pelarutan H2SO4 ke dalam H2O Maka akan terbentuklah ion H3O plus dan ion SO4 dua min Dimana ion H3O plus ini lebih sederhana lagi disebut sebagai ion hidrogen atau H plus Nah jadi pada pelarutan H2SO4 ke dalam H2O Satu molekul H2SO4 yang bereaksi dengan satu molekul H2O Akan menghasilkan dua ion H3O plus dan satu ion SO4 dua min Selamat menikmati Selamat menikmati